Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps coy channel yang membagikan sedikit tentang pengalaman saya adalah merawat burung kicau Hai bela teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas perawatan harian untuk perencak teman-teman sekiranya sudah tahu semua ya burung perencak itu seperti apa burungnya mungil kicauannya itu mudah ditiru oleh murai batu nah gitu kan yang biasanya kan kalau bersaut-sautan itu antara jantan dan betina itu cemplik cemplir gitu ya jadi ada cempliknya ada ngedirnya gitu ya yang ngedirnya itu yang betina teman-teman jadi biasanya kalau yang jantan itu cuma cemplik cemplik cuplik gitu ya rajin saya dulu juga pernah memiliki teman-teman ya pernah punya dan pernah mati jadi begini ini saya sedikit cerita teman-teman jadi burung perencak itu dia itu burung yang tidak tidak tahan dingin ya teman-teman ya jadi apa yang harus dilakukan kalau misalnya siang ngembun itu ya mulai dari embun ya di embun itu jangan sampai mulai jam enam lah gitu ya jadi jangan sampai jam lima jam lima terlalu dingin ya eh dia itu enggak kuat dingin temen-temen jadi mau di embun sampai jam lima terus lanjut jemur gitu ya nah disitu dia itu nanti akan rajin bunyi nah rawatan harinya bagaimana dari dulu ya dari dulu saya itu selalu pakai pakan racikan ya gitu jadi kalau teman-teman apa bertanya kok selalu pakan racikan terus sih kan gitu ya karena sepengalaman saya itu ya gitu kan karena kenapa saya selalu menggunakan pakan racikan karena kandungan di dalam pakan racikan tersebut sudah lengkap ada susunya ada kacang hijaunya atau beras merahnya ya kan tergantung kita nyamburinya itu kacang hijau atau beras merah untuk yang serelaknya atau sunnya atau merek lain lapelah intinya gitu buburnya itu bubur nah jadi seperti itu temen-temen itu yang pertama saya lakukan yaitu saya kasih pur racikan terus efnya bagaimana kan gitu kalau untuk efnya sendiri pembariannya itu sama seperti ciblek saya kasih jangkrik karena dia posturnya lebih kecil dari ciblek tak kasih tiga tiga ekor jangkrik pagi sore terus apalagi ya dua hari sekali saya kasih ulet hongpong tapi yang kecil temen-temen jangan yang gede karena ditakutkan kalau yang gede itu enggak mati ya sama dia dikunyah-kunyah enggak mati masuk ke tubuh nah enggak enggak tercena dengan baik lah dia kalau keluar lewat anusnya yang pasti bikin mati karena dia terlalu kecil atau gini kalau enggak ada yang kecil adanya yang gede dipotong jadi tiga itu temen-temen ya dipotong jadi tiga jadi semuanya bisa di akali semuanya bisa dilakukan oleh temen-temen pecinta ciblek ya ciblek pecinta perencak perencak ini paling gampang masuk ke isian apa aja misalnya batu kek apa kacer atau cak ijo itu gampang masuk temen-temennya jadi temen-temen saya harapkan mudah aja tapi ini ada tapi ya tadi ya rawatan tadi terus keruto mau enggak keruto mau nah diselingin saja ya temen-temen misalnya tiga hari sekali dikasih keruto seperti itu ya jadi itu biar dia itu rajin tinggi kacor lah intinya gitu ya terus apalagi yang dilakukan yaitu jangan pernah taruh perencak yang kita miliki itu ditaruh di depan teras dan tidak dimasukkan ke rumah itu pengalaman saya karena yang saya lakukan seperti itu akhirnya perencak saya mati itu temen-temen enggak saya kerodong tak taruh di depan teras karena di dalam rumah itu gantungannya penuh akhirnya padahal itu udah bagus banget udah gacor temen-temen itu itu dulu saya beli itu yang betinanya jadi yang ngetir 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 gitu ya jadi itu enak didengernya kalau pagi itu udah ngetir terus nah pada waktu itu ada yang nawarin jantan saya jadiin satu lah itu saya satukan temen-temen udah enak ya kan udah akur udah ya udah gacor semualah itu awalnya kan di tempat tetangga yang menjual ke saya itu kan gacor tuh nah centik 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 pasangan cendir 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 gitu ya jadi enak lah intinya gitu akhirnya saya beli terus saya satukan jadi satu nah apa yang terjadi temen-temen ketika dijadikan satu itu enggak selang lama selang dua minggu itu mati yang jantan yang jantannya yang kalah ya enggak tahu apakah pas saya tinggal ini dia berantem saya enggak tahu tapi yang pasti jangkanya lama kalau misalnya berantem kan kelihatan ya kejar-kejaran itu enggak itu udah saling bunyi ya saling saut tapi kalau dijadikan satu dalam satu kandang yang pasti salah satu itu mati temen-temen beberapa temen saya juga udah nyoba begitu terus ada yang menyalakan harusnya kalau perenjak itu dipisah kandangnya bisa boleh didekatkan tapi tetap dengan kandang yang terpisah gitu temen-temen kalau di kandang yang terpisah didekatkan itu akan bagus suaranya itu itu kan yaitu tadi nyemplik dan ngetirnya itu jadi bagus jadi saling sautan itu kan sambil apa ngakat-ngakat ekornya gitu kan jadi seru ya karena waktu itu saya baru ya baru miara jadi belum tahu seluk beluknya secara detailnya belum tahu jadi ini saya kasih tau kan kepada temen-temen terutama yang pemula yang baru miara perenjak ya seperti itu ya kalau malam dikrodong jangan sampai enggak dikrodong kalau misalnya di dalam rumah penuh di luar itu ya harus dikrodong kalau di luar kan anginnya kan kenceng ya dikasih krodong yang agak tebel itu itu menurut intinya itu harus dikrodong biar awet hidup kalau untuk pemberian ef mah bebas mandi nggak usah disemprot biar mandi sendiri saja itu ya jadi gitu temen-temen gampang simple gampang dan itu tidak bikin ribet intinya seperti itu pemberian ef tidak biasa ya temen-temen gitu demikian temen-temen ini hanya sekilas info apabila ada yang ditanyakan nanti silahkan ditanyakan di kolom komentar akhirnya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi selamat menikmati